nah baiklah teman teman jadi pada video kali ini kita akan bahas 3 pinjol dengan sistem perlunasan yang tidak masuk akal ya jadi pinjol-pinjol tersebut ini saya katakan tidak masuk akal karena kenapa jadi ada beberapa alasan jadi yang pertama itu tenornya 15 hari setelah pencairan dan dimana tenor pertama itu kita harus membayar lebih dari setengah bahkan hampir runas ya jadi sistemnya seperti itu dan saya katakan tidak masuk akal karena kenapa ada beberapa pinjol ya ada banyak sekali pinjol yang menyediakan pinjaman dengan sistem pembayaran yang merata dalam artian misalkan kita pinjam 3 tenor 3 kali bayar dan pembayarannya itu dibagi 3 ya seperti itu dengan bunganya nah jadi berikut kita akan bahas 3 pinjaman online yang harus kalian hindari dan jangan sampai kalian meminjam di aplikasi tersebut nah jadi aplikasi yang pertama adalah singa ya jadi aplikasi yang pertama adalah singa.id jadi kita bisa lihat disini untuk limit pinjamannya itu maksimalnya 24 juta dan ini salah satu aplikasi yang laris ya di appstore saya lihat dan di playstore juga ini sangat banyak digunakan namun saya tidak merekomendasikannya karena 500 lister pencairan kita harus membayar hampir lunas ya ibaratnya seperti itu berapa ribu lagi berapa ratus ribu lagi lunas nah jadi dan kita harus membayarnya 10 hari setelah pencairan atau 15 hari nanti saya akan taruh rencannya di sebelah yang pertama itu adalah aplikasi singa nah jadi aplikasi yang kedua adalah bantu saku nah aplikasi bantu saku ini juga menyediakan pinjaman online dengan sistem pinjaman 90 hari untuk tenornya dan saya pernah pinjam disini dan ternyata itu tidak diberitahukan sistem pembayarannya seperti apa ternyata saya lihat itu 15 hari setelah pencairan atau 10 hari saya lupa nanti videonya ada di link ya tentang aplikasi ini kita harus membayar saya waktu itu pinjam Rp1.400.000 dan kita harus membayar Rp1.200.000 lebih untuk 15 hari ke depan dan sistemnya seperti itu sama seperti singa tadi yang kita bahas dan aplikasi ini ini jujur sangat mudah cair ya dan ini tidak terdaftar di bi checking namun sistem pembayaran yang seperti itu jadi mikir-mikir jadi acuan juga untuk tidak meminjam di aplikasi bantu saku ini nah dan jadi aplikasi yang ketiga yaitu watas ya ini kita lihat sudah OJK aplikasi watas ini sudah OJK dan kita bisa lihat ini belum masuk bi checking juga saya sudah cek dan aplikasi uatas ini juga menyediakan pinjaman dengan sistem seperti ini disini saya masih ada pinjaman disini ya Nah kita bisa lihat model cicilannya seperti ini ya untuk tenor pertamanya ini saya sudah bayar dia sistemnya tadi saya bayar Rp1.270.000 ya yang cair Rp1.400.000 untuk mengembaliannya Rp1.800.000 dan tenor dua dan tiganya itu rata ya sekitar Rp2.600.000 dan Rp270.000.000 kemudian juga 90 hari waktu peninjaman waktu bayar tenornya tiga kali bayar dalam waktu 90 hari dan kita lihat sistemnya dia 15 hari ya setelah pencairan kita harus bayar dan juga tenor keduanya itu sekitar 35 hari dan tenor ketiganya itu 45 hari setelah pembayaran kedua jadi total ada 90 hari jadi sistemnya seperti itu ya jadi ini sebagai patokan juga untuk tidak meminjam di aplikasi watas namun aplikasi ini jujur aplikasi yang sangat cepat cair ya dan mudah di ACC juga jadi mungkin sekian untuk video kali ini semoga kalian terbantu terima kasih